Ini bukan asal dari Indonesia, tapi dari Kanada pertama kali. Ini sangat subur tumbuh di daerah kita ini, yang pada ketinggian 1.500 meter di tepi Gunung Kerinci. Bumbu masaknya orang-orang Eropa, yang banyak mengandung nutrisi, kemudian juga antioksidan yang tinggi. Berkembangnya beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus dan semacamnya. Karena dia mengandung antioksidan yang tinggi sekali. Oleh sebab itu, maka kami mempunyai pemikiran untuk menjadikan semacam minuman yang sehat untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau proses pembuatannya dari pohon rosemary ini sampai menjadi teh rosemary, pertama-tama pohon ini kita ambil pucuk-pucuk sekitar 10 cm. Kita potong seperti yang tadi kami lakukan dalam proses pembuatan pembuatan teh rosemary. Sesudah itu, karena hasil dari laboratorium kemarin, waktu kami suling, ternyata kandungan minyak asterinya adalah 19%. Apabila tidak kita kurangi, apabila tidak kita kurangi, maupun kita itu maka rasanya itu kelat. Sehingga perlu kita mengadakan proses pembuatan minyak asteri dengan jalan diongseng, dipanaskan dalam kuali besi yang besar. Tidak bisa kuali besi, tidak bisa kuali-kuali pemanasan sekejap. Harus perlahan-perlahan sehingga proses penyongsenganya tidak menimbulkan kegosongan atau... Ya, gosong ya mas ya. Sesudah itu, sesudah proses itu berjalan, kita pisahkan antara seperti ini, saya boleh lihat kan? Aduh ini, seperti batang dan daunnya, kita pisahkan. Cara pemisahannya juga terbalik dari arah tumbuh daripada daunnya. Terima kasih telah menonton! Sesudah diongses, kira-kira kita melihat di dalam kuali tadi itu ada asap, berarti terjadilah penguapan minyak asterinya. Nah, kira-kira perubahannya yang tadi kita lihat ini jauh tua, dia akan menjadi jauh muda. Terakhir, tanda-tanda sudah selesai itu, dia akan agak kehitam-hitaman. Berarti proses pengusengan selesai. Sesudah itu, baru kita jemur. Dengan cara dengan tampah, kemudian di tengah-tengah batang rosemary, sehingga timbul aromanya kembali. Tujuannya aromanya kembali. Sinar mataharinya terik, itu minimum 7 dan 8 jam. Sesudah itu, kita mau tahu apakah dia sudah kering atau belum, itu kita ambil ini, kalau orang sini bilang bederuk. Apa namanya? Getas ya. Getas. Berarti, air yang ada di dalam, di dalam teh rosemary itu paling banyak 5%. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.